Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Zompa Gaming Kali ini aku mau unboxing GPU terbaru aku dari Asus Tab Gaming GeForce RTX 4070 Ti Dan langsung aja kita unboxing guys Terima kasih ini dia FTX 4070Ti dari Asus Tab Gaming wow coba kita lihat disini ada dari Asus kita dapet apa ini ya apa ini guys di paketnya ada kartu juga Tab Gaming guys terus ini kartu garansi dan Star Guide ada buku panduan terus disini juga kita dikasih apa ini ya Tab Gaming ada kabel converter dan satu lagi disini ada stand holder buat VGA nya disini nah jadi buat holder nya nanti di PC ya karena emang ini berat banget guys ini butuh banget kita buat menahan beban dari GPU ini dan holder ini juga bisa jadi obeng ya guys nah jadi buat kalian yang gak punya obeng ini bisa sekaligus jadi obeng guys keren ya oke oke guys sayangnya aku gak bisa langsung tes GPU ini karena untuk upgrade ke RTX ini aku itu harus mengupgrade power supply dan juga casing aku guys karena kalau ini sekarang dipasang di casing aku ini gak muat guys ini terlalu panjang ya lihat ini gak muat ya jadi untuk upgrade ke GPU ini aku harus upgrade juga dua komponen aku yaitu power supply dari 550 watt itu harus aku naikin ke 750 watt dan casing pun aku harus ganti yang bisa menampung VGA sampai 30 cm ya sedangkan casing aku ini gak muat kalau sampai 30 cm karena ini aku pakai VGA yang 2 fan itu udah pas-pasan banget jadi kalau 3 fan ini udah gak bakal muat guys jadi kalau buat kalian yang mungkin mau upgrade dari dunia GTX kayak aku ke RTX kalian harus perhatiin dua komponen itu power supply kalian udah support RTX atau enggak dan juga ukuran casing kalian muat atau tidak jadi aku sekarang itu lagi nunggu power supply yang telat datangnya guys padahal aku ordernya itu bareng ya VGA power supply dan casing tapi yang datangnya itu VGA sama casing power supply nya belum datang sampai sekarang mudah-mudahan besok power supply nya dateng dan besok insya Allah mudah-mudahan aku bisa live streaming mengupgrade PC aku dari sebelumnya GTX 1660 Super upgrade ke GeForce RTX 4070 Ti VGA nanti aku akan coba live streaming mengupgrade PC aku guys mudah-mudahan besok bisa terlaksana dan sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih guys atas support dari teman-teman semua yang mendukung Zava Gaming sampai hari ini aku juga mau minta maaf sekaligus karena memang aku masih belum bisa konsisten di channel ini mudah-mudahan dengan upgrade VGA ini aku bisa lebih konsisten lagi di Zava Gaming oke sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye guys